Pemirsa, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman resmi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh DPR RI. Erzaldi menilai Undang-Undang tersebut memiliki celah dari sisi formalitas maupun substansinya yang merugikan masyarakat Bangka Belitung. Satu materi pasal itu ada pasal 35 kalau saya tidak salah. Di situ tertulis bahwa pemerintah daerah harus menjamin tata ruang pertambangan yang sudah ada, tidak dirubah. Artinya apa? Bahwa pemerintah daerah itu ya sudah inilah tata ruangnya, kamu lakukan. Ketika harga-harga tambang, harga komoditi ini tinggi, itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang baik, oke. Tetapi ketika suatu saat dia turun atau sebentar turun, sebentar naik, kira-kira akan berpengaruh nggak kepada ekonomi masyarakat kita? Itu baru dari satu pasal saja, belum pasal yang lainnya. Dan yang terpenting di sini adalah bahwa kami selaku gubernur itu tidak pernah diajak untuk berkonsultasi mengenai Undang-Undang ini. Dan seharusnya itu ada. Saya tanya juga ke DPDRI, ternyata tidak ada juga. Dan dalam membuat Undang-Undang ini harus juga konsultasi dengan pemerintah daerah setempat maupun DPDRI, Dewan Perwakilan Daerah. Nah ditambah lagi yang terpenting adalah Undang-Undang ini ada cacat-cacat formalnya lah. Terima kasih telah menonton!